. Timnas Indonesia memanggil 28 pemain terbaik untuk menghadapi Burundi di FIFA Matchday akhir bulan ini. Beberapa di antaranya merupakan mereka yang kini bermain di luar negeri. Indonesia akan melawan Burundi pada 25 dan 28 Maret di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Pemilihan venue tersebut dikarenakan Stadion Utama Gelora Bung Karno tak bisa dipakai karena dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Dari daftar yang dirilis oleh PSSI, sejumlah nama yang familiar menghias squad Timnas Indonesia era Shintai yang kembali mendapat panggilan. Timnas Indonesia dipastikan akan menurunkan squad terbaiknya pada laga tersebut. Dari 28 nama yang dipanggil, Shintai Yong memboyong 4 pemain naturalisasi. 4 pemain naturalisasi yang dibawa Shintai Yong adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Mark Klok dan Sain Patinama. Khusus nama terakhir, ini adalah debutnya berseragam Garuda setelah proses naturalisasinya rampung pada akhir Januari lalu. Sayangnya, salah satu pemain naturalisasi Indonesia, Sandy Walsh tidak ada dalam daftar panggilan untuk FIFA Match Day kali ini. Hal tersebut kemungkinan besar lantaran Sandy Walsh masih menjalani masa pemulihan akibat cedera pangkal panggul yang membuatnya sudah absen dalam 4 laga terakhir Cafe Mechelen. Padahal debutnya bersama Timnas Indonesia sangat ditunggu-tunggu. Diketahui dari keempat pemain naturalisasi yang dipanggil, tiga di antaranya bermain di luar negeri yaitu Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sain Patinama. Shintai Yong kemungkinan besar menduetkan ketiga pemain tersebut, mengingat posisi dari ketiga pemain tersebut adalah defender. Jordi Amat, pemain yang pernah merasakan persaingan ketat di Liga Inggris dan Liga Spanyol, kini merumput di Liga Malaysia berseragam Johor Darul Taksim. Kemudian Elkan Bagot, back dengan tubuh menjulang tinggi kini bermain di kasta ketiga Liga Inggris berseragam Cheltenham Town. Berikutnya Sain Patinama, yang beberapa waktu lalu telah menyelesaikan proses naturalisasinya dan resmi menjadi WNI, kini merumput di kasta utama Liga Norwegia berseragam Viking FK. Mereka bertiga menjadi pilihan Shintai Yong dalam menjaga area pertahanan Timnas Indonesia. Diketahui Timnas Burundi saat ini menempati posisi ke-141 dalam daftar peringkat FIFA, sedangkan Indonesia menghuni posisi ke-151. Andai mampu mengalahkan Burundi dalam dua kesempatan ini, peringkat Timnas Indonesia diprediksi akan kembali naik dalam perhitungan ranking FIFA pada April mendatang. Ada pun squad lengkap Timnas Indonesia yang dipanggil Shintai Yong sebagai berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati